Pemirsa, kasus gangguan ginjal akut progresif atau gagal ginjal telah terindikasi di Kota Jambi saat ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi ketika memimpin rapat pengendalian DBD di Aulak PKK. Dirinya mendapatkan kabar melalui telepon bahwa ada seorang anak di Kota Jambi yang berumur 1 tahun 6 bulan yang mengalami gagal ginjal dan pada saat mau dirujuk ke rumah sakit di Padang, anak tersebut meninggal dunia. Kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atau gagal ginjal saat ini sudah terindikasi di Kota Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Ia mengatakan bahwa dirinya pagi tadi mendapatkan kabar ada seorang anak berusia 1 tahun 6 bulan yang mengalami gagal ginjal yang meninggal pada saat akan dirujuk ke salah satu rumah sakit di Sumatera Barat. Selain itu Maulana juga mengungkapkan bahwa juga ada anak berusia 2 tahun yang juga mengalami gangguan ginjal. Saat ini Wakil Wali Kota Jambi menyebutkan bahwa sudah ada 11 indikasi kasus anak gagal ginjal. Dirinya juga menjelaskan bahwa dinas kesehatan sudah merilis untuk tidak menggunakan parasetamol sejenis sirup kepada anak-anak. Di Kota Jambi, kali tadi juga saya baru berbicara oleh salah satu keluarga yang putranya 1,6 bulan, 2,6 bulan, 2,6 bulan, 2,6 bulan, padahal kecocinara, kecilan kecilan kecilan. Dan ada juga laporan-laporan lain, kasus kejadian anak-anak di bawah umur yang berusia 2 tahun, masih kecil, sejalan dengan itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa pendidikan sehatan sudah menunjukkan untuk tidak memberikan obatan berdana anak roli sirup. Nah ini juga kami berintah Kota Jambi, kami dengan perbicaraan itu. Jadi kalau saya sudah beraskan, tidak boleh lagi memberikan obat sirup. Begitu juga apotek di Kota Jambi, begitu juga rumah sakit dan semuanya. Orang tua juga boleh beli sendiri sirup diberikan. Selagi masih ada alternatif obat selain sirup, belilah yang selain sirup. Bisa di barastamol, ada yang tablet, seperempat, bisa ditumbuk, dengan air, tiga sedulah, dan sebagainya. Lebih amat untuk, maka kita lakukan umaya perjagaan ini secara masif kepada seluruh masyarakat diinformasikan, Sampai ada kasus-kasus yang kita lakukan, dan kita akan melakukan umaya perjagaan ini secara masyarakat ini. Karena itu, Sandi Alpiana Cek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.